Intro Sahabat kece, media Tiongkok, Sohu, justru ungkap penyesalannya. Tanggapi squad Piala Thomas 2022 yang dirilis oleh Asosiasi Bulu Tangkis China atau CBA pada Jumat 22 April kemarin. Dikutip dari Indosport.com Sebagaimana diketahui, kejuaraan Bulu Tangkis Bergu Putra, Thomas Cup 2022 akan berlangsung bersamaan dengan Piala Uber 2022 pada 8 hingga 15 Mei di Bangkok, Thailand. Sudah mendekati kompetisi, sejumlah negara peserta mulai merilis squad Piala Thomas dan Uber 2022. Salah satunya adalah Asosiasi Bulu Tangkis China atau CBA. Pada Jumat 22 April kemarin, berdasarkan rilis di CBA official Weibo, squad China pada Piala Thomas 2022 diperkuat oleh tunggal putra muda seperti Lu Guangzhou, Zhao Junpeng, Li Ziveng, dan Wang Hongyang. Sedangkan pada sektor ganda, China diperkuat oleh He Ji Ting, Zhou Haudong, Liu Yuchen, O Suanyi, Tan Xiang, Ren Xianyu, Sun Fei Xiang, dan Liu Cheng. Di tim Piala Uber 2022, China menurunkan squad terbaik mereka untuk misi mempertahankan gelar juara pada edisi sebelumnya. Usai rilis squad Piala Thomas dan Uber 2022, banyak tanggapan bertebaran di media. Salah satunya adalah media lokal China, Zhou Hu. Media masa Zhou Hu merilis berita mengenai optimismenya melihat squad Piala Uber 2022 China. Sedangkan Zhou Hu justru mengungkap poin penyesalan pada rilis squad Piala Thomas 2022 China. Menurut media lokal di China tersebut, ketidakhadiran beberapa pebulu tankis China dalam squad Piala Thomas 2022 sangat perlu disesali. Sebaliknya, beberapa nama yang masuk dalam squad Piala Thomas 2022 justru dipertanyakan performanya selama ini. Siapa sajakah pemain yang dimaksud? Menurut Zhou Hu pada sektor tunggal putra, tidak adanya pemain senior seperti Chen Long atau Si Yuqi adalah sesuatu yang disesali. Setidaknya pemilihan pemain muda yang baru berkembang justru menimbulkan keraguan. Seperti halnya pebulu tankis Sun Faixiang yang masih diberikan kesempatan untuk menunjukkan diri. Hal yang mengejutkan kedua adalah diganda putra. Menurut media lokal, Zhou Hu tidak adanya Wang Yilyu dalam squad Piala Thomas 2022 adalah hal yang disesalkan. Bahkan adanya nama Liu Cheng dalam squad menjadi hal yang mengejutkan dan menimbulkan kontroversi. Daripada membiarkan Liu Cheng berpartisipasi, mungkin lebih dapat diandalkan untuk memilih Wang Yilyu. Bunyi pada artikel di media Zhou Hu. Liu Cheng memang pernah menyebat medali emas kejuaraan dunia di tahun 2017 bersama Zhang Nan. Namun sejak berpisah dengan Zhang Nan pada 2019, seolah dia hilang taring. Liu Cheng bisa berjaya di ajang Piala Thomas 2022 lalu ketika dipadukan dengan Wang Yilyu. Hal itulah menjadi salah satu alasan terbesar tanpa keikut sertaan Wang Yilyu di squad Piala Thomas 2022. Kesimpulannya, dalam squad Piala Thomas 2022 China, secara keseluruhan, media Sohu menilai bahwa squad ini memiliki masalah dan beberapa kelemahan. Mungkin diprediksi, China bakal menghadapi banyak kesulitan ketika nantinya berhadapan dengan tim-tim kuat seperti Indonesia dan Korea Selatan. Kendati demikian, masa persiapan masih ada untuk memperbaiki kelemahan. Karena bagaimanapun, China adalah salah satu negara dengan sejarah besar untuk merebut 10 kali trofi Piala Thomas. Terlepas dari beberapa pemain andalan China yang tak ikut serta diajang Piala Thomas 2022, namun rilis Piala Uber 2022 pun cukup meyakinkan. Dipimpin oleh Chen Yufei, China bakal diperkuat oleh He Bingjiao, Zhang Yiman, Wang Ziyi, dan Hanyu untuk sektor tunggal. Sedangkan pada sektor ganda, ranking satu dunia Chen Gengchen dan Zhang Yifan akan menjadi ujung tombak untuk mendulang koin dalam Piala Uber 2022. Selain itu, China akan diperkuat oleh Du Yu, Li Wenmei, Zheng Yu, Huang Dongping, serta Zhang Shuxian. Meski tanpa kehadiran Huang Yaxiong, namun pemain putri China tengah dalam performa terbaik untuk Piala Uber 2022. Terima kasih sudah menonton!